hai oke assalamualaikum ya jumpa lagi dengan Ega Nandur bersama ini ada sudah kenal ya Mas Lutfi kali ini kita ada di Greenhouse yang biasanya tetapi ini sudah ditata beda ya sampai sekarang ya Nah itu iya ini kita lihat ada Hai nepe gede banget nih Hai segini tuh Meryl turun kata kali ini kita akan membahas tanaman kanevora tapi bukan kantong semar untuk nepentos yang akan kita bahas adalah apa Mas Lutfi Heliampora Heliampora contohnya Mas ambil dong Nah itu ada yang keren nih lagi berbunga Hai ini bisa dilihat nih bawah dulu dong Hai set Hai keren banget Nah itu kita mungkin akan mencoba membahas karakternya dan cara perawatannya bagaimana cuma terus video ini agar infonya tersampaikan dengan baik nah disini ini koleksi heliamporanya Mas Lutfi ini banyak ya ini bareng sama sefalotus ini akan kita bahas mungkin ada berapa ini Mas Lutfi empat aja ya jadi posisinya heli itu asalnya dari Amerika Latin bagian Selatan kalau enggak salah sih daerah guna ya sih sana lah Kuyana lah misalnya nah sebenarnya heli ini Hai heli ini banyak dari temen-temen tafor itu meliharanya beda-beda Hai karena beda-beda gimana Mas jadi posisinya ada yang disungkup ada yang pakai spagnum ada yang pakai media campuran lainnya termasuk saya yang agak beda ini jadi posisinya bisa dilihat sendiri nih ini tidak ada spagnumnya batuan karakter dari tanaman Heliampora itu seperti apa apakah butuh darah dingin atau bagaimana kalau asalnya itu ya coba nanti searching sendiri ya di Google itu habitatnya itu diantara spagnum biasanya hanya kelihatan trapnya saja yang muncul di atas spagnum karena spagnum itu tangga tinggi tinggi kalau di alam jadi ya sekitar 10 sentian lah dari tanah jadi posisinya yaitu ya udah gasek dan penyebarannya eh penyebaran dia perbanyak anunya tetap pakai tunas jadi posisinya dia ada umbinya terus habis itu nanti tunas lagi tunas lagi dan mungkin Mas ada yang bertunas gini nah ini setiap ruas ruas daun ruas daun itu bisa tumbuh karena titik tumbuhnya untuk perbanyakan secara secara konvensional adalah di ketiaknya ketiaknya setiap ruas ya istilahnya hampir sama kayak kantong semar kalau misalkan tapi kalau misalnya lebih rapat misalnya gitu nah perbedaan Heli itu sebenarnya enggak bisa dilihat kasat mata cobalah pakai inilah nah Hai bisa dilihat ya mirip-mirip banget ya warna juga sama sendoknya juga sama jadi yang dimasak sendok yang ujungnya ini ya sendoknya itu hampir sama-sama karakternya cepalotus yang mungkin mirip juga pernah dibahas sama sega yaitu mirip banget nah kalau kalian pengen tahu bedanya apa ini saya juga baru sedikit tahu ya istilahnya mereka dari pristomnya pertama Hai pristomnya ya pristomnya itu bibir tapi kalau ini kan enggak ada nih istilahnya leku lekuan lah kayak sama kayak Sarah lihat nih pristomnya ini yang kiri kalau dari kalian kanan ya kanan itu tequila yang lagi berbunga kan ya yang ini kalau yang kiri itu polikulata Hai di peristomnya bedanya apa Mas lihat nih nih lihat ya ah nih nih Hai kelihatan ya ini pristomnya ini lebih lebar lebih lebar yang yang kirinya kalian ya yang ini ini lebih rucut nah perbedaan kedua adalah dari sendoknya kalau ini sama ini udah kelihatan banget bedanya lihat nih Hai bisa diri enggak coba diturunin di fokusin aja Hai bedanya gimana ini nyambung Oh ya ya enggak ada lehernya ya semua nyambung coba dilihat dulu nih Hai nyambung ya betul nyambung sip Nah kalau yang ini datangkainya ada tangkainya dia tegak tegak tapi dia agaknya pun kayak ular nih semuanya dianggak barupun seperti sama nah kayak gitu nah bedanya sama ini Hai dia juga nyepun istilahnya enggak nyambung tapi posisinya ini sama ini kurangnya beda belakangnya punuknya dia lebih gede lebih gede yang yang sini yang kanan-nya tegila ya tegila ya ini lebih kecil lebih kecil bahkan ada namanya Heliampora Saracenia itu tidak ada sendoknya jadi mirip Saracenia ya kayak gini lah ini kan ini cuma Anu karena kepotong aja ini mirip kayak gini ini kalau ini nutan namanya Heliampora nutan Oke nah kalau sama yang ini Hai beda lagi nyat perbedaannya sangat jelas ini merah punnya dan tegak banget Hai jadi untuk merpologinya memang sangat di dibedakan sama orang luar karena di orang luar setiap jenis itu akak mesti ada morpologi yang sangat berbeda walaupun sedikit kayak dari bulu kayak dari apa bentuk peristom sendoknya dan lain-lain istilahnya terus habis itu warnanya ada namanya kalau nggak salah Heliampora Flamingo dia variegata cuma dia tidak dibilang mutasi variegata tapi posisinya dia ada ID sendiri Flamingo itu pernah saya mau inden harganya satu tanaman itu saat harganya dari luar aja ti belum sama ke Indonesia nya itu sekitar 7.000 eh kalau nggak salah eh 8 juta lah kalau lu dipilihkan gitu di posisinya gitu kalau dilihat dari perbanyak lihat sendiri ya ini ini belum tak pisah ini karena posisinya sangat susah ketika mengambil Hai keti ketiak ini masunya itu ya Iya dan kita belum tahu itu ada akar apa enggak makanya saya biarin ini nah enaknya Heliampora dengan cepa lotus dia indukan tidak akan mati ketika bentuk tunas beda sama kantong semar kalau kantong semar dia sudah berbunga atau bertunas basal itu mesti indukannya lemes ya kadang tanaman intinya itu jadi itu lemes bahkan bisa sampai mati ya bener sekali Nah apalagi ini udah banyak berbunga jadi tenaganya mungkin sangat-sangat habis kalau misalkan itu kantong semar tapi untuk Heliampora bisa tahan masih aman untuk pemeliharaannya ini saya memelihara ini di GH GH yang istilahnya masuknya intermediate ke HL tapi belum belum masuk HL banget lah karena posisinya dropnya malam masih kurang kurang walaupun beberapa tanaman bisa hidup di sini rentang suhunya berarti berapa Mas kalau rentang suhunya malam itu ya mentok itu sampai 14 pernah bisa dilihat disitu pakai AC walaupun itu ACnya satu PK masih itu dua nyala ya eh bergantian ini pagi sama malam eh siang sama malam sorry situ bawahnya seldex ya seldex darahnya lebih sejuk dulu belum pernah hae belum pakai asli yang dulu nah posisinya meliharanya kalau misalkan kalian mau nyoba mending disungkup karena butuh kelembaban tinggi disini humidnya itu rentangnya 80-90 kalau untuk suhunya sekitar 19-18-17 itu ringnya daily ya istilahnya Rangnya biasanya kalau mentoknya bisa sampai 14-14 dinginnya ya ya kalau siangnya nah siangnya ini kembali lagi saya ingatkan siangnya itu sebenarnya di di alamnya adalah panas walaupun di tempat dingin alamnya itu masih panas istilahnya dia adalah suhu panas tertinggi di lingkungannya jadi disini aja Rangnya 35-31 jadi dari tiga ya misalkan patokannya aja 31 lah 31 ke 19 aja lah itu kan hampir drop-drop 10 derajat lah istilahnya seperti itu sama dengan di di alam dan kalau untuk saya media yang disini saya pakai adalah Oh ini yang lebih jelas ya nih batuan ini karena posisinya di di alamnya saya memang belum tahu lah karena ini memang saya coba-coba juga di alamnya itu dibawah spagnum itu mestikan gambut-gambut yang tertutupi spagnum tadi tapi saya disini mencoba ya entah ini pertumbuhannya lebih lambat kan saya enggak punya kompernya istilahnya ada pembandingnya iya enggak ada pembandingnya tapi untuk saya melihara selama satu setengah tahun fan-fan aja pakai ini yang dulu awalnya pas adaptasi wah jelek banget yang di atas tadi ini ini yang nah ini yang perlu dibahas setiap tanaman yang memiliki empat musim biasanya dorman dormannya kita enggak tahu ini munculnya kapan mananya kapan bisa-bisa bablas dia mati nah bisa bisa mati cuma ketika dia masih bisa adaptasi dengan lingkungan kayak gini ini kemarin enggak ada ini coklat rabeh tinggal yang kecil-kecil ini jadi seperti itu mungkin dari Mas Eka yang ada yang mau ditanyakan lagi untuk iya dari tadi kan bahas kelembaban di Greenhouse ini kan ada sprayer juga itu sprayer nyala berapa jam atau berapa menit Mas kalau sprayernya ini jam 9 sampai jam 3 itu setengah jam sekali tapi di pagi ada setengah eh eh setengah jam selama tiga menit tapi di pagi dan sore hari itu ada penyiraman satu jam sekali pokoknya selama satu jam itu hidup terus karena ya karena pagi untuk penyiraman sore juga untuk penyiraman malam saya kasih dua kali setengah jam tapi ringnya diantara jam 10 malam dan jam 1 malam itu cuma untuk menjaga humidity aja karena Kak kalau pakai AC kan AC itu adalah udara dingin yang kering betul kering ya umidnya kurang umid kan kelembaban ya bahasa Indonesia mau lihat nyala oke ya mungkin itu ya Mas kurang lebihnya tuh heli ya kurang lebih kayak gitu yang penting kalian mau tahu gimana cara melihara itu nyoba karena gini kita kalau nggak nyoba nggak akan tahu ya namanya nah nyoba itu sama seperti sekolah kita harus ada biaya supaya kita mengerti nambah ilmu dan lain-lain mati hal yang biasa Mas kan jangan ya langsung modal nekat nggak punya persiapan apa-apa nyara kan nih ini bentuk yang dormannya bablas tapi saya nggak tahu ya makanya nggak saya wah-wah ini kita coba siapa tahu kayak gini Oh muncul lagi ya untuk lagi lagi itulah kenapa saya nggak pernah hati atau durman gitu oke itu ya Mas Lutfi terima kasih sudah sharing tentang heliampora ini tadi siap-siap kita mendadak jadi nggak perlu edit lah cukup tonton terus aja videonya di siap terima kasih semoga video ini ini bermansat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Waalaikumsalam wabarakatuh bagi ini bisa ngeri ini apa hamadha? hamadha, hamadha asli